selamat menikmati 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 Kalau di Youtube itu kan biasanya ada tuh, setahu saya sih ada, misal dia live counternya ya, itu ketahuan. Jadi lagi-lagi kita harus memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh si provider. Oke ini pertanyaan terakhirnya untuk audio ini, bagaimana mendapatkan ide konten? Dan, soalnya ini masalah saya banget ini membuat ide konten dan berkesinambungan gitu loh. Gimana ya, kira-kira ada saran atau tips dari Mas Adi Pancasetiawan? Cara paling nakal ya, itu adalah kita melihat dari konten kreator yang lain. Jadi kita bisa lihat tuh, konten kreator mungkin di luar. Banyaknya konten kreator yang di luar, yang bahasa Inggris tuh banyak bagus-bagus. Nah tinggal kita bikin dalam versi Indonesia. Kan tuh banyak tuh orang Indonesia yang ngakunya tuh tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi kita sebenarnya banyak loh, sumber konten yang bagus-bagus. Itu apa konten yang hanya trending aja yang kita cobain atau konten-konten kecil juga kita bongkar-bongkar? Trending, kalau trending, kalau memang cocok dengan audiens kita, ya kenapa nggak dibikin gitu kan. Kalau nggak cocok, ya nggak jangan lah gitu. Oke, sudah ada inspirasi nggak dari ini? Kalau nggak ada ya, ya sudah. Sekian dulu audio ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sukses selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.